Puluhan warga mendatangi kantor pengadilan negeri Sungai Penuh. Warga meminta kejelasan dari pihak pengadilan negeri Sungai Penuh terkait keputusan hakim pengadilan negeri Sungai Penuh yang dianggap janggal oleh warga dalam kasus sengketa lahan. Puluhan warga mendatangi kantor pengadilan negeri Sungai Penuh dan mempertanyakan hasil keputusan hakim pengadilan Sungai Penuh yang memenangkan pihak penggugat atas nama AIDA. Atas sengketa tanah seluas 220 meter, tanah warisan milik Haji Khotib yang berlokasi di desa Koto Iman, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci. Sebelum hakim memenangkan gugatan pihak tergugat pada 25 Mei yang lalu, penggugat sudah pernah memasukkan gugatannya di kantor pengadilan negeri Sungai Penuh pada tahun 2021, namun ditolak oleh pihak pengadilan negeri Sungai Penuh karena dianggap cacat formil. Namun pada bulan Oktober tahun 2022, penggugat kembali mengajukan gugatan dan pihak pengadilan negeri Sungai Penuh menerima surat gugatan tersebut. Setelah melalui proses, akhirnya dari hasil putusan hakim, pengadilan negeri Sungai Penuh memenangkan pihak penggugat. Salah seorang koordinator lapangan, Abdul Habis, mengatakan, pihaknya mempertanyakan putusan hakim pengadilan negeri Sungai Penuh yang telah memenangkan pihak penggugat. Sedangkan pihak tergugat memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Kerinci pada tahun 1984. Dengan putusan pengadilan negeri Sungai Penuh, pihaknya akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi Jambi. Satu, menuntut dan mempertanyakan putusan pengadilan negeri Sungai Penuh yang dinilai janggal dan tidak adil dalam perkara berdata dengan nomor 68 garin PDT.G garin 2022 garin PN Sungai Penuh yang pada putusan hakim yang mengelakkan pemilik sertifikat tanah. Kemudian yang kedua, mempertanyakan dasar pengadilan negeri Sungai Penuh mengesahkan sorat perjanjian fotokopi sebagai bukti yang sah. Padahal tidak diakui tergugat. Sementara perkara berdata lainnya, hakim menolak bukti fotokopi yang tidak ada keasliannya. Putusannya itu adalah dikabulkan sebagian. Dasar hukumnya adalah pasal 1365 kahwa perdata. Artinya itu perbuatan melawan hukum. Bagi pihak-pihak yang merasa putusannya tidak adil atau tidak sesuai dengan ini, ya upaya hukum, upaya hukumnya itu ada dua yang diatur oleh negara kita. Ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. Setelah melakukan orasi di depan kantor pengadilan negeri Sungai Penuh, puluhan warga membubarkan diri dengan tertib. Dari kota Sungai Penuh, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.